Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe dan like dan komen share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda Daripada Sinar Harian Ketua Pendakwaan Case 1MDB Sri Ram dimasukkan ke ICU Kuala Lumpur dikemas kini timbalan pendakwa raya kanan Datu Sri Gopal Sri Ram Dilaporkan dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU sebuah hospital swasta pada Rabu Beliau yang juga ketua pendakwaan bagi Case 1 Malaysia Departemen Berhad 1MDB Membabitkan Datu Sri Najib Tun Razak Menerima rawatan di hospital kerana jangkitan paru-paru Menurut sumber yang dihubungi media menerusi aplikasi WhatsApp Beliau mengesahkan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Yang berusia 79 tahun itu berada di hospital Bagaimanapun beliau enggang mengulas lanjut mengenai perkara tersebut Pada 23 November tahun lalu Semasa prosinding Case Rasuah dan Pengubahan Wang Haram Berjumlah RM2.3 Bilion Dana 1MDB Pasukan Pendakwaan memberitahu Makamah Tinggi di sini bahawa Pemeriksaan utama membabitkan saksi utama Case akan dikendalikan oleh Sri Ram Bagaimanapun makamah dimaklumkan Sri Ram sedang bercuti 3 hari kerana demam Sejurus itu Sri Ram kembali bertugas seperti biasa dan hadir di makamah untuk prosinding-prosinding Case di makamah lain Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe dan like dan komen share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Berita hari ini saya mengkongsikan kepada anda Daripada berita harian UMNO Wilayah Persekutuan Tolak usul dua jawatan tertinggi Tidak dipertandingkan Kuala Lumpur UMNO Wilayah Persekutuan Menolak usul tambahan Yang dikemukakan perwakilan Ketika Perhimpunan Agong UMNO PAU 2022 Semalam Supaya jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO Tidak dipertandingkan pada pilihan parti Itu kali ini Jurucakapnya yang juga ketua UMNO bahagian Bukit Bintang Datu Sri Zainal berkata UMNO perlu menyadari Sentimen terhadap isu ini Boleh mempengaruhi sentimen sokongan pengundi Melayu terhadap UMNO Isu ini jika tidak diberikan perhatian yang serius Mungkin memberi kesan bukan saja kepada parti Malah kepada 60% pengundi Melayu di luar sana yang sedang memberhati gelagat kita Sekiranya jawatan ini tidak dipertandingkan Saya bimbang pengundi di luar parti akan menilai parti kita dari Yang negatif Katanya berucap Membahaskan usul ucapan Dasar presiden UMNO di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur hari ini Beliau berkata Belum terlambat untuk UMNO beri nafas baharu dan segar kepada partinya Mungkin kita semua termasuk saya sendiri Sudah membuat banyak kesilapan sebelum ini Tetapi takkanlah kita nabiarkan kesilapan ini Berterusan jika kita sedar dan tahu akibatnya Kami cuma mengharapkan agar Pemimpin di atas juga mempunyai Intizm dan niat yang sama Untuk memertabatkan semula parti UMNO wilayah memohon menyokong Kecuali usul tambahan Yaitu usul nomor 8 Yang dibuat secara mengejut semalam Yaitu usul supaya jawatan presiden Dan timbalan presiden tidak dipertandingkan Katanya Usul tambahan itu dikemukakan oleh Wakil UMNO Bahagian Rembau Muhammad Suki Samsudin ketika berucap sebagai pencadang Usul ucapan dasar presiden UMNO semalam Kemudian disokong perwakilan Terangganu Merangkap ketua UMNO bahagian Marang Datuk Nik Ketua penerangan UMNO Izam Jali Pada sidang media semalam Menyifatkan usul tambahan itu dikemukakan Sebagai satu bentuk usul persafahaman Dalam kalangan pemimpin UMNO Akar Umbe Katanya Usul itu juga Usul itu jika pun diluluskan Perwakilan PAU 2022 Tidak bermakna Tidak bermakna UMNO menyakat mana-mana Ahlinya yang mahu mencabar Dua jawatan tertinggi itu Memandangkan UMNO juga tidak pernah Memindah Perlembagaan partinya Bagi memenuhi tujuan itu Sementara itu Timbalan pengurusi tetap UMNO Sementara Datuk Dr. Puat Berkata Sama ada Usul itu Akan diluluskan Perwakilan PAU 2022 Akan diketahui Petang ini Apapun tengok hari ini Usul itu Akan diundi Jangan pula Tuduh di belakang Parti tidak demokratik Selepas diundi Bro Itu sendiri adalah demokrasi Walaupun tidak Bersusilah Katanya menurusi Facebook beliau Hari ini Salam sejahtera Kepada seluruh warga Malaysia Terima kasih Masih berada di channel ini Bagi mereka yang baru bergabung Di channel ini Silah takkan subscribe Like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan Info-info yang saya akan sampaikan Di channel ini Berita hari ini Saya mengkongsikan kepada anda Berita sinar harian Game on KJ beri isarat jelas Tanding jawatan Presiden UMNO Shalam Bekas Ketua Menteri Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar Pada selasa Secara jelas Telah memberikan isarat Bahawa beliau akan bertanding Mencabar kedudukan Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Sebagai Presiden Dalam pemilihan Parti itu Kenyataan tersebut Sedikit berbeza Berbanding sebelum ini Yang seakan berselindung Apabila ditanya Mengenai kemungkinan Bertandingkan Bagi jawatan Nomor satu Parti itu Beliau sebelum ini Hanya memberikan respon Agar semua pihak Menunggu Apa tindakan selanjutnya Apabila diajukan Soalan oleh Pengawal media Sekiranya Jawatan tersebut Dipertandingkan Ia merupakan Kali kedua Khairi Menawarkan diri Bertanding Bagi jawatan Berkenaan Selepas 2018 Dalam pada From Anjuran Di Singapura Bekas Menteri Kesehatan itu Turut menyatakan Bahawa Beliau atau sekutunya Akan terus menyokong Latu Sri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana